Bapak Presiden baru saja mengerima kunjungan dari Gubernur Jenderal Australia David Hurley yang beliau juga akan segera mengakhiri masa tugasnya akhir Juni nanti. Nah, beliau kan sebagai Gubernur Jenderal sehingga pada saat pembicaraan bilateral lebih kepada upaya untuk memperkuat people-to-people contact. Jadi yang dibahas oleh Presiden dan Gubernur Jenderal antara lain adalah bagaimana kita menggiatkan pengajaran bahasa. Misalnya di Indonesia tentunya bahasa Inggris, tetapi di Australia adalah bahasa Indonesia. Karena di Australia bahasa Indonesia diajarkan, tetapi perlu penguatan. Karena kita yakin bahwa bahasa akan menjadi jembatan yang sangat baik bagi upaya kita untuk mendekatkan people-to-people contact. Kemudian yang kedua, Gubernur Jenderal memang sangat aktif untuk dalam bidang upaya untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara. Misalnya beliau adalah salah satu pendiri dari Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia. Kemudian beliau aktif di Youth Exchange. Beliau aktif juga di Interfit Dialog. Dan kita sedang mempersiapkan Interfit Dialog yang kedua di Australia pada tahun ini juga. Dan tadi juga dibahas oleh Bapak Presiden. Jadi sebenarnya intinya itulah yang dibahas oleh Bapak Presiden dan Gubernur Jenderal lebih kepada upaya untuk memperkuat people-to-people contact. Di sana-sini dibahas sedikit mengenai masalah ekonomi tentunya, tetapi secara sangat general. Dan sebagaimana teman-teman ketahui bahwa tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik dan antara ASEAN dengan Australia 50 tahun. Intinya itu teman-teman, mari kita meluarkan statement lagi. Karena kita sangat prihatin bahwa bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dari waktu ke waktu terus dihambat. Dan yang terakhir itu dirayah ya. Dan di depan aparat dari Israel. Jadi pembiaran ini terus dilakukan dan saya yakin bahwa ini adalah upaya yang tersistematis, upaya untuk terus menghambat bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dan Indonesia sudah mengeluarkan statement dan kita mengutuk dengan keras hal-hal yang terjadi seperti itu dalam artian selalu menghambat bantuan kemanusiaan. Karena bantuan kemanusiaan ini sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat Gaza saat ini. Dan kita juga di dalam call kita, kita mengatakan seharusnya para pelaku itu ditindak dan ada upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi. Kita juga melakukan call kepada Dewan Keamanan PBB agar hal serupa tidak terjadi. Dan bantuan kemanusiaan mendapatkan prioritas dan dilakukan atau dapat disalurkan tanpa hambatan, unhindered humanitarian assistance.